Ya, teman-teman hebat, guru Nusantara, wabil khusus guru di bawah naungan Kementerian Agama. Sekarang saya akan berbagi bagaimana cara kita mengikuti tes wawancara fasilitator Kementerian Agama Jakarta. Setelah kita mengikuti tes CBT, fasilitator Kementerian Agama, setelah itu jika kita lulus, kita nanti akan diundang untuk tes wawancara. Bagaimana caranya? Ijin saya share dulu. Yang pertama, teman-teman masuk di akun teman-temannya seperti ini. Kemudian teman-teman lihat di sini, klik panduan wawancara. Kemudian teman-teman baca ini ketika wawancara nanti ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama nanti teman-teman akan wawancara dengan HP. Yang mana teman-teman nanti akan diminta untuk mendownload aplikasi yang namanya Jitsi Meet di Google Play Store. Teman-teman tinggal buka HP, kemudian klik Jitsi Meet. Kemudian seperti ini logonya teman-teman install. Kemudian teman-teman setelah berhasil download, buka aplikasinya. Kemudian masukkan nomor tes teman-teman. Nomor tes itu yang mana? Nomor tes itu adalah yang di sini. Teman-teman masukkan, copy, masukkan di aplikasinya. Itu yang permungkinan pertama. Kemungkinan kedua, nanti teman-teman menggunakan PC atau laptop sama. Teman-teman tinggal klik ini linknya. Kita klik sebentar seperti ini. Kemudian teman-teman juga diarahkan di sini memasukkan nomor tesnya. Kemudian start meeting. Maka nanti teman-teman akan terhubung dengan tim wawancara dari tim fasilitator kementerian agama. Seperti ini nanti hasilnya teman-teman. Itulah tutorial singkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ibn Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.